Hai Hai Kulitup ya Kulitup ya Kulitup ya Boleh nggak bikin Sate Padang? Boleh Nah boleh Makan nasi goreng pete Udah merupuk Makan apa-apa ya kami sini? Pokoknya udah berapa ya? Enggak Kukumisami Hei apa kabar kalian semua hari ini geng? Kembali lagi keselesai ya bersama saya Desi So geng disini aku cuma bikin opening sebentar aja Karena kemarin itu setepatnya tahun lalu sih ya bulan Desember Aku pergi ke acara cooking demo Atau kelas memasak yang diberikan oleh Chef William Bongso Chef yang sangat populer di Indonesia Yang sangat-sangat talented banget Yang sangat-sangat terkenal menurut aku Jadi dia memberikan satu kayak cooking class untuk kita Orang-orang Indonesia yang tinggal di Swiss Karena kebetulan dia main kesini Dan aku diundang sama temen orang Indonesia yang kebetulan Dia buka restoran bareng sama Chef William Bongso ini So ya kita pergi kesana Dan aku gak buka opening waktu itu Karena antara bikin vlog atau enggak waktu itu Cuman waktu itu ownernya minta saya untuk bikin vlog Yaudah saya bikin vlog So ya geng kemarin itu kita pergi Acara cooking class itu Dihadiri para ibu-ibu diplomat atau ibu-ibu PTRI Dharma Wanita Kalau saya gak salah Dan tuh lumayan banyak orang sih ya Cuman waktu itu di vlog ini Aku gak bisa banyak bicara Waktu saya ngerekam Karena lumayan riwe Dan gak kedengar pasti suara saya Karena biasa lah ya Kalau ibu-ibu ketemu kan pasti ngobrol Jadi aku pikir Jadi aku bakal jelasin sedikit aja Acaranya tuh kayak gimana Jadi Chef William Saw ini disini memberikan banyak sekali tips dan trik Kepada kita Orang-orang Indo yang tinggal di Swiss Karena disini kan susah sekali ya Cari bahan-bahan makanan asli Rempah-rempah atau bumbu asli Indonesia Karena Swiss tuh orang Indonesia gak banyak Kecuali kayak di Belanda gitu Lebih lengkap ya Bahan-bahan atau jenis masakannya Eh jenis bumbu-bumbunya maksud saya Karena disitu Kayaknya negara yang paling banyak orang Indo di Eropa itu di Belanda gitu loh Jadi disana tuh gampang banget nyari bahan-bahan makanan Indo Dan kita disini di Swiss tuh memang agak ribet agak susah Karena ya Komunitas orang Indonesia gak sebanyak disana ya Jadi kayak Dia kasih tips misalnya Bumbu rendang itu bisa dipakai untuk nasi goreng Terus bumbu gulai bisa dipakai untuk misalnya ayam bakar Atau bumbu soto bisa dipakai untuk ini Itu jadi Bumbu itu jadinya Apa ya Multifungsi geng Dan dia juga jelasin disitu Kalau makan Kalau masak Masakan Indo itu Step itu langkah-langkah itu sangat penting ya Karena itu yang bakal Bikin apa namanya Aroma dan rasanya itu lebih keluar Dan satu lagi Apa namanya Makanan Indonesia itu persiapannya tuh sangat-sangat banyak sekali Jadi Kita itu Apalagi kita yang tinggal di Indo yang tinggal di Swiss Kita kan rata-rata gak di Enggak di Enggak dibantu sama ART ya Atau asesin rumah tangga Jadi Penting banget buat kita Kalau siapa makan tuh Mesti multitasking Karena Bener sih Bumbu-bumbu makanan Indonesia tuh Ribet Lumayan ribet Lumayan banyak gitu loh Untuk rempah-rempah yang diperlukan Beliau ini Bahkan dapat julukan ini ya Apa namanya Ehm Legacy Maker Dan Apa lagi satu ya Ehm The Legend dan Legacy Maker Kalau saya gak salah Dari Kompas sama MitroTV Kalau saya gak salah ya Karena Segitu Hebatnya Chef Meneung Hoso ini memang Dan Dia itu ke Eropa Dalam Salah satu program Indonesia Untuk Spice Up The World Jadi Program Indonesia untuk Itu kayak Memberikan Wawasan Atau Pengetahuan-pengetahuan Atau tips dan trik Tentang makanan Indonesia Ke negara-negara luar ya Bukan hanya Bukan hanya Di Indonesia aja Atau intinya Kayak memperkenalkan Masakan-masakan Masakan Indonesia Ke luar gitu loh Khususnya di Eropa sekarang Ya intinya ya geng Aku tuh bener-bener Sangat beruntung Sangat seneng banget Sangat happy banget Karena bisa belajar langsung Bisa denger langsung Bisa dapat pengetahuan langsung Dari salah satu chef kita Yang paling terkenal Yang paling baik di Indonesia Jadi Ini tuh kayak Kesempatan langka Kesempatan emas gitu loh Jadi gak mungkin Saya sia-siakan Dan ya aku berbagi juga Ke kalian Walaupun Video ini Gak hold ya Maksudnya tidak semua Apa namanya Dari Allah sampai akhir Karena sebenarnya saya datang agak telat Jadi ya Pertengahan gitu deh Kalau gak salah Mereka udah siapin Satu menu Kalo gak salah Satu atau dua menu gitu Jadi maafkan Saya gak bisa rekam ini Dari masa sampai akhir Tapi aku harap Walaupun begitu Kita tetap dapat sedikit Insight Atau pengetahuan Dari Tentang masakan Indonesia Dari chef Terbaik Indonesia Menurut saya Dan ya Kapan lagi kan Kita bisa belajar langsung Dari Apa namanya Dari ahlinya Dari legacy maker nya Gitu loh Intinya Aku harap kalian suka dengan video ini Aku harap kalian enjoy Walaupun aku gak ngomong Bisa dibilang Kayaknya aku gak ngomong sama sekali Disitu Cuman aku harap kalian bisa lihat Teknik memasaknya Dari chef liamongso Atau biasa kita panggil omwil Disini kita panggilnya omwil sih ya Dan ya Semoga kalian bisa Dapat sedikit ilmu Atau informasi Yang diberikan langsung Oleh chef liamongso Kayak cara memasak nasi goreng Langkah-langkahnya segala macem Kapan harus masukin telur Kapan harus masukin nasinya Itu semua didetailkan Sama chef liamongso Atau obi liamongso Geng So ya Geng Aku harap kalian suka dengan video ini Aku harap kalian Mendapatkan sedikit ilmu Walaupun saya tidak ngomong Di video ini Karena bener-bener kalian gak bakal dengar suara saya Geng Percayalah So ya Geng Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini Dari walaupun sampai akhir Terima kasih juga nanti buat kalian yang sudah subscribe Dan ya kita ketemu lagi di next video Silahkan menikmati video ini Semoga kalian enjoy Semoga kalian suka Oke Avento Bisu-bisu Sampai jumpa Maybe Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih Bersambung Kalau udah, mau ada udang ya di Karena hari ini Saya gak pakai udang Saya bisa pakai angu Jadi saya gak konfikan dengan udang Nah Karena kelor masuk Tempat panas Terima kasih. 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 Jadi, kainnya jangan seperti bikin soto Terus ini, misalnya kita mau ayam goreng juga Ini diungkep aja sama ayam goreng Besok diungkep, di goreng Kalau bikin ini, aku juga kemarin ngecek Di sini, jangan pakai daging paha Nah, kalau ada daging pipi, cengkel Tidak tahu di sini Juga bikin suhu Sati padang, enaknya ini Apa sih namanya? Lidak, lidak, lidak Tapi dia ini, apa namanya yang pandai? Susun itu orang barat Tidak mau Tidak mau Tidak mau Wah, ketawon to Apa-apa namanya? Coba dibusirin Langsung semua Bisa itu, abis Tinggi abis Tinggi abis Daging apa aja Gitu Masih 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 Max Masih Sambang Masih Lagi Terima kasih. 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 Terima kasih.